Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman yang menyebut Presiden Jokowi Dodo mengajak perang rakyat jika tidak netral dalam pemilihan Presiden 2024 menjadi sorotan. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait meminta Benny Kaharman untuk tidak membawa perasaan atau baper. Ia mengatakan pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI itu hanya ucapan emosi. Jazilul menuturkan bahwa Presiden Jokowi dinilai tidak melanggar aturan mengenai turut terlibat dalam urusan Pilpres. Baginya Jokowi sah-sah saja terlibat dalam politik praktis di Pilpres. Buktinya bahwa selu RI tidak pernah menegur Jokowi. Sebaliknya semua pihak diminta untuk tidak membuat pernyataan yang membuat masyarakat memanas. Diberitakan sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman mengkritik sikap Presiden Jokowi Dodo yang mengumpulkan para Ketua Umum Partai Politik di Istana Negara beberapa hari yang lalu. Benny juga mewanti-wanti Jokowi agar berhati-hati bersikap. Legislatur Komisi 3 DPR RI menjelaskan maksudnya lebih jauh soal perang yang ia tweetkan. Ia menjelaskan bahwa Presiden Jokowi akan melawan rakyatnya sendiri. Lantaran Jokowi adalah Presiden dari seluruh rakyat Indonesia, bukan Presiden dari partai politik tertentu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!